Intro Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir berdampak pada meningkatnya depit air sungai dam Prambatan Kota Batu. Kondisi ini dikhawatirkan pemilik lahan karena luapan air bisa masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman. Beginilah yang terlihat di dam Prambatan Kota Batu. Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan meningkatnya ketinggian air sungai dan lebih deras pengalir. Hal ini tentu saja dikhawatirkan pemilik lahan yang tepat berada di samping sungai karena tidak jarang sungai meluap dan merendam lahan dan tanaman milik petani. Naiknya depit air ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu sehingga petani menutup sebagian pintu air dengan rumput agar air tidak terlalu deras dan masuk ke aliran air dekat lahan pertanian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kejadian meluapnya air sudah beberapa kali terjadi dan merendam tanaman bunga hias milik mereka. Dan pada penghujian kali ini petani lebih waspada untuk mengawasi kawasan dan lahan pertanian agar tidak rusak ketika ada luapan air sungai. Di lokasi aktivitas para petani terlihat normal, memelihara tanaman bunga walaupun ada kekhawatiran lahan rusak akibat luapan air sungai. Petani berharap musim penghujian sekarang tidak terjadi musibah banjir atau luapan air sungai besar sehingga petani bisa beraktivitas dengan lancar dan tanaman bisa maksimal menghasilkan. Sudah mulai meluap, keladang itu ya. Keladang juga? Iya masuk juga. Masuknya deras seperti keladang Pak ya? Deras keladang? Iya, iya deras. Rusak nggak lahannya? Ya rusak. Rusak juga Pak ya? Kalau ada hujan sudah bersiap-siap untuk melihat. Oh jadi ikut pengawasi juga Pak ya? Ikut pengawasi waspada. Waspada yang terpenting Pak ya? Pernah Pak kena banjir besar? Ya ampun lah, sering pokoknya banjir, hujan agak deras, sedikit gitu sudah naik akhirnya. Berarti rugi Pak kalau kita sampai bersak Pak ya? Tuhan Rukmawan melapor Kak.